1. Kurang treble 2. Ngaung 3. Posisinya memang tidak terasa jadi ambiar kita bukan menjelekan ya, sorry tapi hanya menyampaikan apa adanya karena kita mau melakukan upgrade nah nanti setelah di upgrade hasilnya menjadi seperti apa Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio kembali lagi dengan tim imaging kali ini saya mendapatkan projek baru lagi yaitu pemasangan audio mobil Hyundai IONIQ 5 dimana mobil ini merupakan mobil yang kelas sudah kelas mewah karena harganya hampir 1 miliar yaitu kalau gak salah sekitar 750 jutaan nah karena ini mobil yang jarang yang belum pernah kita bedak yang belum pernah kita bongkar-bongkar jadi nanti sebelum pasang audio kita mau coba kepoin dulu ya dan kita mau kasih denger asli suaranya atau bawaannya itu audionya seperti apa oke sebelum kita kasih tes denger kita lihat sedikit bentuk mobilnya dulu nah walaupun kita bukan mau review mobil tetapi karena mobilnya baru kita norah-norah dikit kita mau kasih lihat di bagian kap depan dulu nih seperti apa ya kita lihat sudah menggunakan hidrolik ya begitu dibuka langsung nah coba kita ngintip kesini ini adalah bagian kap depan ya saya bilangnya gak tau nih mesin atau bukan tetapi ini adalah bagian depannya dimana disini ada tabung air warnanya merah air atau oli ya pokoknya saya sebutnya ini tabung lalu ada warna biru nah di bagian sini tadi sempat saya periksa-periksa coba kita lihat lagi sebelah pinggir sini ini hanya ada baterai lalu ada jalur kabel yang dibungkus warna oren nah disini adalah fuse ya ada fuse block ada beberapa fuse disini oke saya kembalikan lagi kalau kita perhatikan secara detail benar-benar berbeda jadi di depan bukan mesin seperti biasa yang menggunakan bahan bakar minyak nah untuk bagian depannya ini sekedar kasih lihat bahwa ini adalah lampu bagian depan serta sudah dilengkapi dengan kamera nah coba di deketin dulu ini dia ini ada kamera depan lalu nanti ada kamera di bagian sepion ada kanan dan kiri ya di sebelah sini tuh ini adalah kamera dan untuk bannya sudah menggunakan ukuran velg yang cukup besar nah kita lagi-lagi bukan review mobil tetapi bagian depan ada ruang yang digunakan untuk beberapa electricalnya dan untuk baterai tonon ada di bagian lantai secara keseluruhan sampai belakang kita sekedar kasih lihat ke bagian sini lagi ini pintunya ini sedikit apa ya unik saya bilang modelnya bolong begini nih handle-nya handle-nya bolong nih bolong kalau kita tutup dia masih belum lipat tapi begitu di lock dari remote dia nanti langsung nutup tekerata nah untuk belakangnya juga sama seperti ini dan kita lihatin lagi di bagian belakangnya nih nah di bagian belakang yang benar-benar menurut saya ini tampil beda adalah bagian lampu depan dan belakang dengan warna campuran ada warna putih ada warna merah serta ada garis di bagian bawahnya dan ini benar-benar ditonjolin ya ionik atau ionik 5 bodinya secara keseluruhan benar-benar berbeda jauh dibanding mobil-mobil yang lainnya dan untuk bodi mobil ini saya melihatnya apa karena ceper ya kalau dari depan itu kayak lebar banget benar-benar lebar oke kita kepoin ke bagian dalam sebetulnya seperti apa oke kita buka bagian dalam sudah elektrik juga ya wah tuh ini mobil benar-benar kayaknya lebar banget ya lebar banget nah untuk bagian bangkunya di belakang ini ada 3 senderan kepalanya dan mobil ini memang untuk 2 baris ini dia nih ini adalah bagian door trim pintu ya memiliki handle berikut armrestnya ada disini ya ini ada legok lalu ada lampu ada ambient lightnya dan untuk speaker secara umum dengan mobil lain ada di pintu dan twitternya ada di sebelah sini nah kalau dilihat dari merek disini adalah sudah menggunakan audio pabrikan Bose ya atau Bos nah nanti penasaran nih Bose suaranya seperti apa ngintip lagi ke bagian dalam sedikit bentuk dashboardnya ya seperti ini bisa dibilang benar-benar unik ya unik terkesan mewah juga serta di atas ini seperti ada speaker atau apa nih nah untuk bagian panel-panel ada di bagian bawah sini memiliki ruang yang cukup lega di bagian depan jadi konsol boxnya tidak nyambung nah untuk konsol box sendiri adanya di sebelah batas ini sampai ke belakang lalu disini ada lagi nih ada armrestnya lagi bisa di jazz juga katanya bisa maju-mundur nah untuk bangku ini benar-benar sudah full elektrik ya bisa di jazz atas bawah depan belakang bahkan biasanya kalau Hyundai seperti palisette itu ada pemanasnya nah ini saya nggak tahu nih belum berani kutak-katik nah kita kasih lihat bagian baris kedua ini dia baris kedua mirip dengan depan ini masih full plastik karena masih baru banget kita lihatin lagi ke dalam ini bangkunya secara keseluruhan lebar dan model headrestnya itu bentuknya lain daripada yang lain nih bentuknya lebih unik ya tuh modelnya seperti ini oke ini biar nggak kelamaan kita mau kasih tahu audio bawaan seperti apa kita ke dalam dengerin bareng-bareng nah ini kita sudah di dalam ya sebelum kita dengerin coba kita ulang sedikit kita lihat bagian setirnya benar-benar mewah dilengkapi dengan beberapa tombol untuk ada cruise control mungkin ya atau kontrol audionya juga secara keseluruhan itu kita melihatnya mewah banget ya walaupun untuk standar audio kita melihatnya kurang tinggi letak speakernya masih posisinya ada di sekitar dada kita nih ini letak speaker disini aslinya mid-bass di bawah tapi kita bukan masalahin tempatnya dulu nih kita mau dengerin suara audio bawaan nah tentunya kita nggak melakukan setting ya jadi semuanya flat bass treble-nya sudah saya 0-0-in tadi coba kita ulang lagi disini nah ini semuanya kita cek ada tone ada position ini feeder federnya kita 0 dan tone-nya bass treble-nya sudah 0 juga lalu kita keluar lagi kita ke file musik kita langsung buka pakai lagunya ema ema nah ini suaranya segini ya coba kita gedein oke gimana kak dengernya masih standar sih wajah ya standar lah ya jadi walaupun mobil mahal mau mobil apapun yang kita tahu pasti banyak kekurangannya seperti Hyundai Palisade juga sama kita sudah sering mengerjakan malahan masih bagusan ini rasanya kalau yang ini bassnya juga lebih keluar ya karena memang ada subwoofer di belakang kecil tetapi nuansa panggungnya gak dapat sama sekali serta agak mendem jadi lebih banyakan mid sama apa ya mid low mid low-nya itu kayak buntung aja gitu jadi begitu musiknya digedein malah jadi terkesan banyak ngaung-ngaungnya banyak sengau nah ini hasil dari mobil ini suaranya sudah kita perdengarkan ya banyak kurangnya satu kurang treble yang kedua ngaung yang ketiga letak posisinya memang tidak terasa jadi ambiar kita bilangnya ya kayak lagu Jawa ya ambiar ya dikempot ya kita bukan menjelekan ya sorry tapi hanya menyampaikan apa adanya karena kita mau melakukan upgrade nah nanti setelah di upgrade hasilnya menjadi seperti apa tentunya kalian bisa ikuti juga di video kelanjutannya yang pasti terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung atau support channel kita jangan bosan dukung terus dengan cara komen like subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya mt 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 Terima kasih.